Sebuah PR ya Adanya orang-orang cerdas Yang dia belajar umum Kemudian dia belajar agama Ketika dia belajar agama Dia akan merasa seperti di penjara Karena apa? Karena adanya aturan-aturan Padahal kalau dia kerja di sebuah perusahaan Dia tuh diatur Dia harus kayak gini Kayak gini, kayak gini Ada aturan di perusahaan tersebut Dia belajar di kampus Ada aturan di kampus tersebut Ketika dia lihat aturan agama Nah kan dia melihat ini aturan kayaknya memberatkan dia Maka biasanya dia akan mencari Pemikiran-pemikiran Yang sesuai dengan keinginan dia Yang membenarkan pemikiran dia Ini berbahaya Dan media terbuka Artinya kita mau nonton apa Mau baca apa Semuanya ada Apa nasihat kita Buat teman-teman yang beranggapan Quran itu belum selesai dibukukan Ini juga sebenarnya Pemahaman orang-orang syiah ya Sudah ada pemahaman ini Jadi yang merusak islam itu Ada dari Eksternal Ada dari internal Dari eksternal tadi Ya adanya musuh-musuh yang melakukan Penjajahan Umpamanya Kemudian mereka Melakukan pemurtagan Artinya dari luar mereka Tapi ada yang dari dalam nih Merusak islam dari dalam Salah satunya sekte syiah Yang sekte syiah ini Termasuk juga Berlindung di bawah Islam liberal Kenapa? Karena dia legal Buat islam liberal Oh gak apa-apa Kalian punya Ini masalah penafsiran Ajak yang berbeda Kalian mau apapun Ahmadiyah pun Mereka akan berlindung Di bawah Liberal ini Bicara tadi Belum selesai dibukukan Tidak berbeda dengan Pemahaman Sumanto Al-Qurtubi ya Yang menulis kitab Lubang-lubang hitam Agama ya Dia menyebutkan Bagaimana Quran itu Hanya gagasan aja Ini kalau bicara Quran itu belum selesai Terus Nabi udah meninggal dunia Gimana ceritanya? Siapa yang mau nyelesaikan nih Quran? Berarti selama hidup 15 abad umat islam ini Gak lengkap mereka Qurannya gak lengkap gitu Padahal Allah mengatakan Al-Yawma Akmaltulakum Tidak Hari ini aku sempurna Itu agama islam Berbeda dengan agama-agama yang lain Jadi Ya Kita prihatin ya Dengan orang yang disebutkan